Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pecinta Kusyafar Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan di tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa tanda loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan berita selanjutnya Kali ini saya akan membahas tentang Raja Jayabaya Atau dengan Ramalan Jayabaya Ramalan Jayabaya atau sering disebut Jangka Jayabaya Adalah Ramalan dalam tradisi Jawa Yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya Raja Kerajaan Kediri Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa Yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga Asal-usul utama serat Ramalan Jayabaya Dapat dilihat pada Kitab Musasar Yang digubah oleh Sunan Giri Prapen Sekalipun banyak keraguan keasliannya Tapi sangat jelas bunyi bait pertama Kitab Musasar Yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut Kitab Musasar dibuat Tatkala Prabu Jayabaya di kediri yang gagah perkasa Musuh takut dan takluk Tak ada yang berani Meskipun demikian Kenyataan dua pujangga yang hidup sezaman Dengan Prabu Jayabaya Yakni Empu Sedah dan Empu Panulu Sama sekali tidak menyebut bahwa Prabu Jayabaya memiliki Karya tulis dalam kitab-kitab mereka yang berjudul Kakawin Baratayuda Kakawin Hariwangsa Dan Kakawin Gadot Kaca Seraya Kakawin Baratayuda hanya menceritakan Peperangan antara kaum Kurawa dan Pandawa Yang disebut Peperangan Baratayuda Sedangkan Kakawin Hariwangsa Dan Kakawin Gadot Kaca Seraya Berisi tentang cerita Ketika Sang Prabu Krishna Ingin menikah dengan Rukmini Dari negeri Kundina Putri Prabu Bismaka Rukmini adalah Titisan Dewi Sri Baiklah tanpa lama-lama kita akan membahas Isi dari Ramalan Jayabaya Yang pertama Besok Yanwes Ono kereta tanpa jarang Artinya Jika kelak Sudah ada kereta tanpa kuda Yang kedua Tanah Jawa Kalungan Wesi Pulau Jawa Berkalung Besi Perahu Melaku Engduur Awang-Awang Perahu Berjalan Di Angkasa Kali Ilang Kedunge Sungai Kehilangan Mata Airnya Pasar Ilang Kumandang Pasar Kehilangan Suara Ikut Tanda Yang Tekani Zaman Jaya Boya Wes Cedek Itulah Pertanah Zaman Jayabaya Telah Mendekat Bumi Saya Suwe Saya Menggeret Bumi Semakin Lama Semakin Mengerut Sekilan Bumi Dipajeki Sejengkal Tanah Dikenai Pajak Jarandoyan Mangan Sambal Kuda Suka Makan Sambal Wong Wadon Nganggu Pakaian Lanang Orang Perempuan Berpakaian Laki-Laki Ikut Tanda Neyen Wong Bakal Nemoni Wolak-Wali E Zaman Itu Pertanda Orang Akan Mengalami Zaman Berbolak-Bali Akeh Janji Ora Ditepati Banyak Janji Tidak Ditepati Akeh Wong Wani Ngelanggar Sumpai Dewi Banyak Orang Berani Melanggar Sumpah Sendiri Manung So Podo Seneng Nyalah Orang-Orang Saling Lempar Kesalahan Orang Ngedahake Hukum Yang Widi Tak Peduli Akan Hukum Yang Widi Barang Jahat Di Angkat-Angkat Yang Jahat Di Junjung-Junjung Barang Suci Dibenci Yang Suci Justru Dibenci Akeh Manung Soh Mengutamakan Duit Banyak Orang Hanya Mementingkan Uang Lali Kaman Wangsan Lupa Jati Kemanusiaan Lali Kebecikan Lupa Hikmah Kebaikan Lali Sana Lali Kadang Lupa Sana Lupa Saudara Akeh Bapak Lali Akeh Bapak Lali Anak Banyak Ayah Lupa Anak Akeh Anak Wani Ngelawan Ibu Banyak Anak Berani Melawan Ibu Nantang Bapak Menantang Bapak Menantang Ayah Sedulur Podo Cidro Saudara dan Saudara Saling Kianat Keluarga Podo Curigo Keluarga Saling Curiga Konco Dadi Mungsu Kawan Menjadi Lawan Akeh Manung Soh Lali Asale Banyak Orang Lupa Asal Usulnya Hukuman Ratu Orang Adil Hukuman Raja Tidak Adil Akeh Pangkat Sing Jahatlan Ganjil Banyak Pejabat Jahat Dan Ganjil Akeh Kelakuan Sing Ganjil Banyak Ulah Tabiat Ganjil Wong Api-Api Podoh Kapencil Orang Yang Baik Justru Tersisi Akeh Wong Nyambut Gawe Api-Api Podoh Kerosok Isin Banyak Orang Kerja Halal Justru Merasa Malu Lueh Utomo Ngapusi Lebih Mengutamakan Menipu Wegah Nyambut Gawe Malas Untuk Bekerja Kepingin Urit Mewah Inginnya Hidup Mewah Ngumbar Napsu Angkoromurko Ngedek Akeh Durhoko Melepas Napsu Angkoromurka Memupuk Durhaka Wong Bener Tenger Tenger Orang Yang Bener Termangu-Mangu Wong Salah Bunga Orang Yang Salah Gembira Ria Wong Api Ditampik-Tampik Orang Yang Baik Ditolak Ditampik Atau Di Pingpo Wong Jahat Munggah Pangkat Orang Yang Jahat Naik Pangkat Wong Agung Ka Singgung Orang Yang Mulia Dilecehkan Wong Olo Ka Pujo Orang Yang Jahat Dipuji-Puji Wong Wadon Ilang Kawirangane Perempuan Hilang Kemaluannya Akeh Wong Lanang Orang Dwe Bojo Banyak Lagi-Lagi Tak Mau Beristri Akeh Wong Wadon Orang Setia Marang Bojone Banyak Perempuan Ingkar Pada Suami Akeh Ibu Podo Ngedol Anake Banyak Ibu Menjual Anaknya Akeh Wong Wadon Ngedol Awae Banyak Perempuan Menjual Diri Akeh Wong Ijol Bebojo Banyak Orang Gonta Ganti Pasangan Wong Wadon Nunggang Jaran Perempuan Menunggang Kuda Wong Lanang Linggeh Pelangki Lagi-Lagi Naik Tandu Sisi Dipping selamat menikmati